Pemirsa, pada pemilu 2024 mendatang, para ASN diminta untuk netral atau tidak memihak kepada salah satu calon, begitu pula institusi Polri. Yang mana Polres Tanja Barat sendiri terdapat 13 keluarga anggota polisi yang mengikuti kontestasi pemilu 2024 atau sebagai caleg. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kapolres Tanja Barat AKBP Padli. Tidak dapat dipungkiri jika setiap instansi pemerintahan terdapat keluarga besar yang mengikuti kontestasi politik pemilu 2024, baik sebagai caleg kabupaten, provinsi, ataupun pusat. Meski demikian, netralitas untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku dapat dipahami, terkhusus bagi instansi pemerintahan yang bersumber dan digaji oleh negara, bahkan sanksi tegas menanti jika para anggota polisi di wilayah hukum Polres Tanja Barat melakukan politik praktis. Dalam kesempatan ini, Kapolres Tanja Barat AKBP Padli mengatakan, pada momen menghadapi pemilu 2024 mendatang, bukan berarti keluarga polisi tidak mengikuti kontestasi pemilu 2024. Dari data yang ada, terdapat 13 keluarga anggota polisi mengikuti kontestasi pemilu 2024, bahkan rata-rata mencalonkan diri sebagai caleg. Anggota Polres Tanja Barat diminta untuk selalu menjunjung tinggi netralitas. Kapolres Tanja Barat AKBP Padli menuturkan, sanksi tegas menanti jika anggota Polri terlibat politik praktis. Polri juga secara tegas menyampaikan, sikap netralitasnya terhadap Pesta Demokrasi Pemilu 2024 mendatang. Polri menjamin bahwa jajarannya bersikap netral, serta menindak personil Polri, terkhusus di wilayah Tanja Barat yang terlibat dalam politik praktis. Netralitas Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Pasal 28 Ayat 1 dan 2 tentang Polri harus bersikap netral, dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kehidupan politik praktis. Seluruh anggota Polri, khususnya di Limok Tanja Barat ini, harus dan wajib untuk melaksanakan netralitas Polri. Jadi kami sudah mengarahkan ke seluruh anggota, termasuk ada 13 orang anggota kami yang keluarganya terlibat dalam perusahaan politik, sudah kami harapkan tersendiri. Kemudian bagi pesawat yang lain, tiap hari di perasaan apel selalu menyatakan untuk menjaga netralitas. Insya Allah dengan apa yang sudah kita laksanakan, upaya bayar kami dalam rangka menjamin situasi kondusif, kemudian menjaga netralitas kami, kemudian kami memperkenalkan DTNI, kelihatan pengamanan pemilu di jam 4 lagi bisa kita amankan lagi. Lebih lanjut Kapol Respadli menambahkan, selain penegasan netralitas Polri dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang, personilnya kini juga tengah disibukkan dengan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru. Bahkan pihaknya optimis pada pergantian malam Tahun Baru, kondisi aman dan kondusif sangat diharapkan, terkhusus di wilayah hukum Polres Tanja Barat atau di dalam kota Kuala Tungkal. Surya Gurniawan, JAK TV, melaporkan.